Intro Selamat datang Kita jumpa lagi dalam Pembuatan Kartu NESN Bahan-bahan Yang akan kita gunakan Adalah Background Kartu NESN Dan data Siswa NESN Kita akan Menggunakan Aplikasi Word Dan Excel Kita akan Mengemerjarkan antara Word dan Excel Seperti pada Data Ini Data siswa Data siswa Yang akan Masukkan ke entry Word Datanya Seperti ini Semuanya Sudah Ada secara Otomatis Langkah-langkah Yang Akan Kita buat Pertama-tama Pilih New Kemudian Klik Blank Dokumen Blank Dokumen Pertama-tama Pilih Insert Pilih Table Kemudian Pilih Dua kolom Dan Empat Baris Perkiraan Seperti ini Kita beri dulu Karakter Supaya tidak Waktu di-enter Tidak Kebawah Beri Satu Kotak Perkiraan Sebelas Kali Ini Andalah Ukuran ID Cut Kita Akan Mempersiapkan ID Cut Biasa Di-download Di Google Ukurannya Seperti ini Kita Atur dulu Kotak Kita Klik Sebanyak Sebelas Kemudian Kebawah Sebelas Lagi Sesuai Dengan Ukuran Kartu Biasanya Ukuran Untuk Kertas Kita Ambil Ukuran Kertas A4 A4 Kemudian Kita Pastikan Data Data Siswanya Yang Akan Diambil Dalam Kartu Kopikan Kemudian Posisi Di Kursor Kotak Muncul Kalau Kurang Bawah Kita Bawah Kita Atur 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 Posisinya Nah Seperti ini Kemudian Kita Ambil Background Kartu Background Kartu Kita Kopikan Kita Pindah Pindahkan Ke Kotak Ini Karakternya Pasti Tinggal Di Pasti Atur Sesuai Dengan Jarak Kartunya Kemudian Posisi Ini Di Atur Kembali Tadi Kemudian Ini Kalau Sudah Tepat Kalau Belum Kita Geserkan Ruas Spasi Nah Karena Yang Tadi Meng Copy Kita Hapus Dulu Ini Datanya Kita Hapus Dulu Setelah Kosong Kita Mulai Biasa Kita Untuk Memarketan Pilih Mailings Pilih Start Mesh Kemudian Pilih Label Dipilih Label Disini Tinggal Kita Pilihan Ke A4 Bentuk Kertas A4 Ada Landscape Pada Portrait Kita Ambil Yang Portrait Saja Klik Yang Portrait Salah Satunya Yang Ukurannya Photopieper Dan A4 Yang A4 Saja Kalau Ini Tipe Untuk Photopieper Kalau Ini Untuk A4 Kita OK Seleks Merging Label Size And Number Across Are Down Values Produce A Page That Is Larger Than Label Rate Size Seleks Sesuai Kita OK Kemudian Kalau Sudah Selesai Kita Akan Pilih Select Reception Gunakan Use An Exciting List Insert Tadi Disimpang Di Desktop Nama R N ISN 1 Kita Open Muncul Di Excel dash di sheet 1 Kalau Sudah Muncul Kita OK Kalau Sudah Selesai Kita OK Sekarang Masukkan Insert Match Build yang pertama kita pilih n-i-s-n kemudian insert n-i-s-n kemudian berikutnya kursornya dipindahkan ke nama pilih nama kemudian sesuaikan tempat lahirnya pilih tempat lahir kemudian sesuaikan tanggal lahirnya sudah selesai akhir-akhir kita akan melebarkan sedikit supaya nanti pasti gunting bisa kita lebarkan nah setelah selesai kita akan melihat preview result hasil dari data tersebut tinggal di klik view match data preview yang akan muncul n-i-s-n atas nama Abdul Jabar AB Abdul Jabar dengan NISN 003 838987 30 tempat lahir Bandung dan tanggal lahir tanggal empat bulan Februari tahun 2 episode tahun 2007 setelah itu kita akan mengisi kotak yang kosong mula-mula kita klik kotak yang sebelah kanan kemudian pilih update labels kalau sudah di klik nanti akan muncul seperti ini gampang bukan? ini masih pada dokumen yang bisa di edit bila mana nanti akan di edit kembali pilih finish match kenapa? karena ada nama yang panjang harus dibetulkan menjadi dua spasi kita edit pilih ini kemudian pilih edit individual document nanti file-nya akan berbeda menjadi label 1 kita klik ok klik ok tergantikan dengan nama file label kemudian lihat disini akan muncul sebanyak 11 halaman 11 halaman karena siswanya ada 85 disini masih ada nama yang panjang yang harus dibetulkan contoh disini contoh disini kaila kirania ajara ramadhan bila kepanjangan disini bisa di edit di enter dulu baru disesuaikan ini data yang untuk di print disesuaikan tinggal nge-print saja peralaman nah seperti itu pembelajarannya membuat kartu NISN secara otomatis semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua selamat mencoba dan sampai jumpa lagi ke sesi berikutnya selamat menikmati